Diketahui sebuah rem blok mempunyai diameter drum sebesar 300 mm dengan kecepatan putaran sebesar 250 rpm. Diketahui juga daya sebesar 1,6 kW dan mempunyai koefisien gaya gesek sebesar 0,3. Asumsi tekanan yang diizinkan yaitu 0,03 kg per mm2, L2 sebesar 100 mm dan alpha sebesar 50 derajat. Yang ditanya adalah tetungkan DBB tuas rem besar L1 jika F sama dengan 20 kg, ukuran dari blok rem itu sendiri yaitu lebar dan tinggi, lalu ada gaya reaksi yang ada pada engsel. Di sini saya akan menjelaskan gambar terlebih dahulu di mana drum ini berputar searah dengan jarum jam. Nah, apabila ada gaya dari tuas sebesar F, maka akan ada gaya reaksi dari drum terhadap blok rem ini. Itu ada gaya normal sebesar Ki dan ada gaya gesek sebesar F yang arahnya ke atas. Lalu ada di sini keterangan C sama dengan 0. Artinya adalah titik singgung dari drum terhadap blok rem ini sejajar dengan titik engsel. Kita namakan titik engselnya adalah titik O. Jadi titik singgung ini sejajar dengan titik O. Makanya C sama dengan 0. Baik, langsung saja kita bahas. Di sini kita buat dulu parameter-parameter yang diketahui. Ada demetodrome, ada kecepatan putar, ada daya, ada koficien gesek, ada tekanan yang diizinkan, ada panjang L2, dan ada alpha. Nah ini semua satuannya tidak perlu lagi kita ubah. Lalu yang ditanya tadi adalah DBB tuas L1 jika F20 kg lebar dan tinggi, dan lalu gaya reaksi pada engsel. Langsung saja untuk DBB tuas itu sendiri kita gambarkan seperti ini. Di mana di sini ada gaya oleh tuas besar F, lalu ada gaya reaksi dari drum terhadap blok rem ini, seperti yang saya sudah jelaskan tadi. Nah lalu di sini ada gaya reaksi dari pin atau tuas engsel, di mana ada gaya ROX dan ada gaya ROY. Nah ROX-nya ini arahnya ke kanan, karena gaya reaksinya di sini adalah ke kiri, maka tuas engsel atau pinnya ini adalah gaya arahnya ke kanan. Lalu ada gaya ROY yang arahnya ke bawah, karena di dalam hukum Newton berlaku aksi sama dengan reaksi yang arahnya berlawanan. Jadi kalau ada aksi ke atas, berarti reaksinya adalah ke bawah. Nah lalu kita gunakan sigma moment yang ada di O, titik O, yang ada di engsel sama dengan 0. Di mana moment itu adalah gaya dikali jarak yang tegak lurus. Berarti di sini ada gaya F dikali jarak, jaraknya adalah L1, dari F itu sendiri ke titik O. Kan sigma moment di O, berarti di titik O, berarti dari gaya F ke titik O, berarti sebesar L1. Nah lalu dikurang, kenapa dikurang? Nah karena di sini asumsinya adalah searah jarum jam yaitu positif. Nah kita lihat tadi F sama L ini, apabila dibuat torsi moment ya, maka dia akan searah dengan jarum jam. Lalu ini minus Q dikali L2. Kenapa? Karena Q ini arahnya ke kiri. Lalu ada jarak ke sini, berarti moment yang terjadi adalah berlawanan dengan arah jarum jam. Sama dengan 0. Lalu F ini saya buat sendiri, maka menjadi F sama dengan Q dikali L2 dibagi L1. Di mana Q ini adalah gaya normal, berarti saya jabarkan lagi menjadi F per mu. F ini adalah gaya gesek, sedangkan mu adalah koefisien gesek. Maka F sama dengan F dikali L2 dibagi mu dikali L1. Nah itu adalah jawaban dari DBB Tuas. Lalu pertanyaan yang selanjutnya adalah L1, jika F sama dengan 20 kg. Nah untuk mencari L1, panjang L1 ini berapa, kita harus tahu dulu torsi, hubungan torsi dengan daya. Nah hubungannya adalah T sama dengan K dikali P dibagi N. Di mana T adalah torsi, K adalah konstanta. Ini nanti nilainya tergantung dari satuan yang digunakan oleh masing-masing variable ini, 3 variable ini. P ini adalah daya dan N adalah kecepatan putaran. Nah disini karena P daya ini adalah satuannya kilowatt, sedangkan N ini adalah RPM. Maka K nya adalah 9,74 x 10 pangkat 5. Lalu dikali dengan P yaitu 1,6 kilowatt, N nya adalah 250 RPM. Maka diperoleh torsi sebesar 6233,6 kilogram milimeter. Ingat kalau untuk satuan dayanya adalah kilowatt, lalu kecepatan putarannya adalah RPM, maka torsinya satuannya adalah kilogram milimeter. Nah lalu torsi itu sendiri, rumusnya adalah gaya dikali jari-jari. Nah atau disini kita sebut dengan gaya gesek atau F kecil dikali dengan D per 2. D per 2 ini sama dengan jari-jari. Nah karena kita butuh gaya gesek, berarti F nya ini saya buat sendiri, maka F sama dengan 2T per D. Tinggal masukkan angka 2 dikali 6233,6 dibagi 300 milimeter. Maka diperoleh, karena ini satunya tadi kilogram milimeter, ini adalah milimeter. Berarti tinggal kilogram, kan? Berarti F nya adalah 41,55 kilogram. Nah lalu untuk mencari L2, bisa kita dapat dari rumus ini. F sama dengan F kecil dikali L2 dibagi mu dikali L1. Lalu untuk mencari L1 sendiri adalah, saya buat ini dia sendiri, berarti L1 sama dengan F dikali L2 dibagi mu dikali F. Cuma tukar posisi dia, dari bawah ini ke atas, dari atas menjadi ke bawah. Lalu kita masukkan angkanya adalah 41,55 dikali 100 dibagi 0,3 dikali 20. Maka L1nya sebesar 692,5 milimeter. Lalu yang pertanyaan selanjutnya yang C, dimensi dari rem blok, pertama adalah tinggi. Nah tinggi atau H, rumusnya adalah D dikali sin dikali alpha per 2. Dimana D nya adalah 300, alphanya adalah 50 dibagi 2 yaitu 25. Sin 25 yaitu H sama dengan 126,78 milimeter. Nah untuk mencari dimensi yang kedua yaitu lebar, kita menggunakan rumus PA sama dengan Ki dibagi B dikali H. Nah yang kita cari adalah B, berarti B saya buat sendiri, jadi Ki dibagi PA dikali H. Dimana PA nya itu adalah tekanan yang diginkan. Sedangkan Ki adalah gaya normal, gaya normal itu sendiri adalah gaya gesek dibagi dengan koefisien gesek. Maka Ki ini saya kembangkan lagi menjadi h per mu dikali PA dikali H. Tinggal masukkan angka yaitu 41,55 dikali mu nya 0,3, PA nya 0,03, H nya 126,78. Maka diperoleh lebar sebesar 36,41 milimeter. Lalu pertanyaan yang terakhir, gaya reaksi pada engsel. Nah dari DBB tadi, seperti ini. Maka saya akan membuat sigma F sama dengan 0. Nah kita tinjau satu persatu sumbu vertikal atau sumbu Y. Maka sumbu Y nya ini adalah F kecil dan ROY. Kita asumsikan positif ke atas, berarti F dikurang ROY sama dengan 0. Saya ingin ROY nya sendiri berarti ROY sama dengan F. Nah F itu sendiri adalah 41,55 kg yang barusan tadi kita dapat di sini. Lalu saya tinjau lagi berdasarkan sumbu X atau sumbu horizontal. Maka sigma F X sama dengan 0 dengan asumsi ke kanan yaitu positif. Berarti yang positif yang ke kanan adalah ROY ditambah F dikurang Ki sama dengan 0. ROY sama dengan Ki nya pindah ke sini, F nya pindah juga ke sini berarti Ki dikurang F. Sedangkan Ki itu sendiri adalah F per mu. Dikurang F. F nya sendiri tadi sudah dapat 41,55 kg. Dibagi mu nya sudah diketahui 0,3. Dikurang F 20 kg. Ada di soal, yang ini. F 9 20 kg. Berarti ROY nya sama dengan 118,5 kg. ter faitesah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!